Yang tua aja kan, Shay. Astaga, betul. Yang tua aja bunuh-bunuhan. Pake nikah mau ngapain sih? Mau ngapain, gue tanya. Ngejar apaan? Gop-gop lah dia, gue gini. Aaaaah! Gini, kan? Lo tau dia kayak gimana? Jangan, gue kayak gini. Pas gue udah selesai, dia kayak gini. Adalah, dia bilang, karakter di film ini pasti familiar, gimana kata-kata lo? Yang kayak pasti ada orang yang kita bisa relate. Coba. Iya. Tolong dong, bantu. Ini pertanyaan yang muncul sehari banget. Kira-kira kalau misalnya Dereh sama Bima gak ada di situ sini, mereka akan tetap bareng-bareng? Hai, girls! Kita dari cast film Dua Hati Biru. Sekarang kita pengen ngobrol-ngobrol sama kamu. Sama kamu. 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 Gimana tadi? Gimana tadi sekarang? Kamu. Tidak. Oke, halo, kata-kata. Apa kabar nih? Baik. Oke, coba perkenalan dulu. Terus dijelasin karakter kalian di film ini sebagai. Halo, aku Angga Yunanda. Berpaling sebagai Bima. Kalau karakternya, seorang ayah. suami dari Dara dan punya anak Adam namanya. Terus dia umurnya masih 21 tahun. Dia adalah pekerja mandi bola gitu. Pegawai mandi bola di salah satu mall. Dan dia membesarkan anaknya tanpa kehadiran ibunya gitu. Karena ibunya lagi di Korea untuk kuliah. Tapi akhirnya setelah empat tahun kembali. Terus kita berusaha untuk rekonsiliasi. Membangun hubungan baru. Itu premisnya ya. Kalau dari sisi karakternya sendiri. Bima tuh sebenarnya masih sama. Seperti yang mungkin kalian ingat sebelumnya gitu. Bagaimana dia di dua garis biru gitu. Karena kalau dari sini tuh. Dia masih terkesan ada di situ-situ aja. Masih di zona nyamannya dia gitu. Karena mungkin masih dibantu juga sama orang tuanya untuk mengasuh Adam. Jadi belum punya apa ya. Jiwa yang lebih mature untuk menghadapi hubungan rumah tangga gitu. Karena dia masih ngerasa masih secure, masih aman gitu. Tapi saat ketemu sama Dara. Banyak tuh perubahan-perubahan dari sisi karakternya sendiri gitu. Gimana cara dia memandang dunia jadi berbeda. Gimana Dara melihat apa yang sudah terjadi selama empat tahun di Jakarta itu jadi berbeda juga gitu. Aku berperan sebagai Dara, istrinya Bima. Karakternya adalah seorang perempuan yang mengalami kejadian quote to quote tidak mengenakan. Terus harus berpikir ulang kayak antara mengejar mimpinya dan membangun keluarga pada akhirnya dia berangkat ke Korea. Dan empat tahun di Korea lalu kembali lagi ke Indonesia dan membangun keluarga baru dengan Bima dan dengan Adam. Namun susah banget karena udah ada tembok yang sangat besar dari pola pikir, dari kebiasaan hidup dan juga dari sosok manusianya sendiri gitu. Aku kayak berperan sebagai Iki, disini aku jadi temennya Bima. Yang selalu nemenin Bima, support Bima. Selalu kayak ngasih pandangan dia yang netral berdiri diantara sisi perempuan dan laki-laki gitu. Dalam memandang setiap masalah gitu sih. Lampu belakang. Kayak sarfok ya. Berarti Dara sama Bima tuh memang tidak bercerai gitu ya? Cuma memang kayak LDR gitu? LDR. LDR. Kita tidak, tidak ada kata itu sih. Tidak ada kata cerai. Itu hanya berpisah untuk sementara. Ya buktinya kita bareng-bareng lagi sekarang. Iya betul. Dan selama empat tahun itu Dara nggak pernah ketemu sama ada? Nggak pernah. Jadi dia di Korea kuliah tiga tahun lalu melanjutkan kerja selama setahun di Korea. Sambil selama tiga tahun kuliah itu dia juga ada part time job. Dan dia tinggal di situ sendiri. Jadi emang secara karakter apalagi perempuan. Gimana sih perempuan yang tinggal sendirian di negara asing yang nggak pulang-pulang. Lembaran nggak pulang-pulang itu pasti mentalnya terbangun dengan beda sendiri gitu kan? Oke. Boleh sambil pertanyaannya? Kamu? Nih. Lemes banget. Iya dia lemes banget hari ini. Ini parah ya. Tadi ya semangat. Aduh repot nih. Apa yang mau kamu katakan ke versi diri kamu sepuluh tahun lalu? Sebelum lo jadi selebgram nih? Sepuluh tahun lalu berapa? Sebelum lo jadi minta film. Repot-repot ah. 15 tahun. 15 tahun itu kelas berapa sih? Umur 15. SMA kelas 1 kali. 15 tahun. Gue akan bilang tadi gue gini. Tenang. Biut lo bakal banyak dulu. Gak usah pusing. Gak usah pusing. Oh lo dulu pusing banget loh. Pusing. Oh gimana nih gitu. Tenang. You'll get there. You'll get there. Okay. Bicu. 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 Okay. Oh ini. Gue bercanda ya. Gue bercanda ya. Takut. 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 Kebiasaan. Gue udah kayak gini. Please be respectful. Be grateful. Stay kind. Geri. Beneran itu kata-katanya. Antara dua itu pilih aja ya. This is me. This is real. 10 tahun. Aku yang 10 tahun. Lu ngomong apa ya. Saya berapa kali ini? 9. Apa? 9 tahun. 10 tahun. 9 tahun. 10 tahun. Mungkin aku akan ngomong. Gue kelas 3 SD itu. Fun fact. Aku kelas 3 SD suka nyolong ST di kantin. Jadi kayak. Astaga. Mungkin sama kayak kayak. Stop minum makanan haram. Antum maling. Lu ngomong kayak gitu. Gue bisa. Iya. Kalau gue balik. Kalau gue jadi. Iya jadi orang yang balik. Gue bayarin dulu ST nya. Jadi kasihan Mbak Pak. Kan cuma nasehat. Tapi gue udah ketangkep. Udah nyokap-bokap gue udah bayar duit itu. Ibu. Jangan ketangkep. Gue gak kebayang seibu Ida dateng buat bayarin ST. Jangan ketangkep. Gini loh. Masalahnya gue gini. Temen gue juga pernah kayak gitu. Mungkin terus. Temen gue lagi butuh duit. Kalau tukang kebab. Ada HP BB kemini. Ya Allah. Nyalak lo. Dicalang beli kemini tukang kebab. Nyamper rumah kayak gini. Kasihan tuh. Balik lagi nih balik. Ngebalikinnya beli lagi. Maksud gue. Uangnya jadi abis buat beli kebab ya. Maksud gue. Lo jangan balikin. Kalau ketangkep ini kan jadi buyar. Ngerti gak lo? Bukanya banget gak boleh lah. Kalau ketangkep. Masalah besar. Kalau HPnya cuman kayak. Wuuu. Tapi kalau ketangkep jadi ketahuan. Jadi air keluarga. Ngerti gak lo? Gue lagi. Lu jangan ketahuan ya. Nggak. Air keluarga dong Nur. Kalau sampai dateng ke. Sekolah orang emak lo kayak gini. Nyokap gue udah sama. Gue nyolong yang lucu. Gue nyolong udah banyak banget. Pes kelas 2. Nyolong buku. Nyolong. Gue kacau banget nih. Celutan. Tapi gue udah tobat. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah tobat. Orang baik. Ati mas. Yeh. Nyolong nih gak apa-apa nih. Jadi mau ngomong apa? Mau ngomong mungkin. Gapapa lewatin itu. Karena nanti. Mama sama papa pasti bayarin. Terus kamu tobat. Gitu. Kalau mau jadi lo gue giniin. Hari itu jangan ke situ. Jangan baling di hari ini. Karena lo ketahuan. Kalau gue. 10 tahun lalu. 13 tahun deh. Masih SMP berarti. Apa ya. Tapi udah syuting. Syuting belum. Aku syuting 15. Itu 2 tahun setelahnya. Eh. Ngomong apa ya gue ya. Kayak gue aja. Iya. Lagi hidup. Lo nanti agak Yunanda. Kayak semangat. Jalanin hidup ya. Semangat jalanin hidup. Kenapa dulu lo tipus katanya. Oh. Imbang nih gue pake semangat. Pokoknya. Gak tau gue ngomong apa. Ah tau lah. Ya itulah. Ganti. Next question. Semangat angga. Gitu. Gue dulu gak sih. Nyalak lagi saltingnya. Boleh ganti pertanyaan gak. Gimana pandangan kalian tentang pernikahan usia muda. Tuh lu deh. Ya udah lu dulu deh. Pandangan gue. Oke. Yang tua aja. Yang tua aja bener-bener. Yang tua aja bener-bener. Pake lu. Pake nikah mau ngapain sih. Mau ngapain gue tanya. Ngejar apaan. Ngejar apaan. Ngejar apaan gue tanya. Nikah lah desa yang matang. Ya. Di kematangan mental. Kematangan finansial. Mudah gak apa-apa kalau lu siap. Ya kan. Oke. Gue. Gue. Gimana tuh jadi kadar sama Bima. Ya bener. Tapi kan kita udah punya. Kita udah punya anak. Jadi tambah ribet. Ya itu dia. Maksud gue. Atau apa sih. Kepandangan aku tentang pernikahan muda. Aku gak berani. Karena sebenernya gak ya. Aku gak berani ngejar. Karena mungkin semua orang. Punya perasaan kesiapan masing-masing. Tapi aku sendiri. Merasa bahwa aku. Aku pribadi. Tidak akan menikah muda. Dan aku tidak setuju. Dengan pernikahan muda. Untuk diri aku sendiri. Karena aku tahu. Aku harus siap dulu. Mentally. Physically. Financially. Everything. Kayak aku harus udah selesai dulu. Sudah harus lebih mengenal diri aku sendiri lah. Paling gak baru aku menikah. Gitu. Ya. Aku juga sama sih. Kayaknya. Harus siap dulu sih. Dari segala sisi gitu ya. Kalau ingin. Kejajan yang lebih serius gitu. Karena kalau pernikahan itu kan. Ehm. Apa ya. Bisa dibilang. Waktu terlama kita. Menjalani hidup gitu. Karena pernikahan itu. Misalnya kayak kita. Nikah. Misalnya usia ideal kan. Kata orang. Orang kan mungkin 25. Misalnya kayak 25. Atau mungkin sampai 30. Gitu. Jadi. Kalau kita. Alhamdulillahnya panjang umur aja. Berarti itu lebih dari setengah hidup kita sendiri kan. Gitu. Kita menjalani hidup. Bersama dengan pasangan kita gitu. Jadi. Jangan sampai salah memilih. Salah langkah. Benar. Dan pikirkan yang matang gitu. Kalau ingin. Kejajan yang lebih serius. Kemarin gue liat. Mau di Ayunda. Kenapa? Di podcast. Dia bilang kayak gini. Meri. Tau gak? Meri. Bukan meri. Bagi perempuan. Bisnis terbesar tuh. Kalau gak salah ya. Memilih suami. Memilih suami. Bener banget lagi. Tapi ya aku ngerasa. Itu best anjir. Itu best banget. Jangan sampai nikah. Karena kalian kayak kepepet udah umur. Atau jangan sampai nikah. Karena kalian kayak. Jangan salah ngertiin. Jatuh cinta. Gua siap nih. Gua udah jatuh cinta. Gua siap nih. Gua udah jatuh cinta sama dia. Gua pengen ngelajar tiap hari nih. Lu ngeliatin bangun tidur. Gimana? Jelek. Giler. Males. Gak ngadep. Makanya gak usah nora-nora. Jadi kita biasa-biasa aja. Pacarnya biasa aja. Kalau nikah tuh emang karena. Oh ini udah waktunya nikah ya. Bukan kayak. Aku bunuhin kamu. Ya jangan salah orang. Nikahin aku lamar aku. Sebiasa aja. Gimana cara mengetahui orang yang tepat. Kenu. Tanya mau di Ayunda lah. Gimana dia. Gimana cara mengetahui orang yang tepat. Gimana cara mengetahui orang yang tepat. Tidak kayak udah deh. Tadi tuh punya Keno. Enggak. Dulu pas sekolah ikut ex school gak? Enggak lagi. Ya gak seru banget sih lo. Seru banget sih lo gak ex school. Minta semangatin. Makanya gue suruh ikut ex school ya. Siapa minta semangatin apa? Bukan tadi dia lemes. Semangatin. Lu apa ex school apa ya? Taekwondo dulu. Sama. Aaaaah. Cia-cia taekwondo. Gua balcagi loh. Gua balcagi nih. Taekwondo sama apa ya. Kenapa maaf gak gak ikut ex school? Lu ikut sih ex school. Tapi apa ya. Tapi gak berangkat. Termasuk ex school apa gak? Teramuka ya. Kaligrafi. Oh itu ex school men. Itu ex school ya. Itu ex school. Mau tolong kaligrafi. Enggak tapi soalnya. Bukan ex school. Ngerti gak? Bukan ex school. Tapi gua kayak itu. Kayak tiap minggu latihan gitu. Soalnya kalau ex school rame-ramean kan. Kalau gua itu kaligrafi gua cuma berdua. Itu ex school tetap. Itu ex school. Berduanya satu sekolah. Kaligrafi itu yang nulis-nulis cantik gitu. Oh pantesan. Gua jadi pernah. Kan ex schoolnya. Kalo taekwondo. Terus taekwondo itu ada perkumpulannya. Ada induknya gitu. Ada holdingnya. Gua kagak inget. Kalo bisnis. Kalo gua. Yang gua tuh ada klubnya. Oke. Nah klub besarnya tuh suka ngadain acara gitu. Nah. Suka sparring sama klub-klub lain. Sama klub-klub gede gitu deh. Nah. Tanding lah gue. Lu tanding? Tanding lah gue. Sparring. Lu tau gak? Karena diukur dari berat badan. Yang lawan gua berat badan bapak-bapak. Pancah. Dari Allah. Dari Allah. Dari Allah gue ngomong. Dari Allah gak rapat. Masalah apa? Pas gue kayak gini. Kan gue udah udah begini kayak gini nih. Gue udah sama siap. Kan harus nge-mop kan. Gue duluan. Ya gue udah pede lah. Gue udah latihan. Apa sih gue bakalan. Kenapa sih dengan sepanjang ini. Gue mop lah deh aku kayak gini. Lo tau dia kayak gimana? Jangan gue kayak gini nih. Pas gue udah selesai dia kayak gini. Lo hilang. Lo denger dia apa gue? Ternyata kayaknya udah geter. Abis itu kan. Dengan pedenya. Si orang kampung bego ini. Ikut turnamen gue. Ikut lompat taekwondo. Gak ngerah ya? Ada gak otak gue? Gak separinya tadi menang apa kalah? Ya. Baru dua kali langsung dipisahin. Gak ngerah ya? Diem ya Allah. Orang gue kayak gini. Gue langsung liat sekolah gue. Gue masih teriak gue kayak gini. Atau diudahin. Ada yang seru lagi. 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 Itu turnamen. Gue anaknya Oli dulu. Di sekolah gue ini gue eksis gitu kan. Pas gue tanding semua orang kayak. Wah. Dateng semua temen gue. Terus? Gantung teriak-teriakan kayak orang kampung. Kayak orang gila. Skornya 91. Gue satu. Abis gak? Gue. Temen lu langsung pengen getty better gak? Temen gue. Temen gue kayak gini. Gak ada. Tapi ada kisah baik. Waktu itu. Gue baru tau ada kisah baik. Kisah baik. Kisah baik. Lu kisah lo sedih anjir. Digebukin sama bapak-bapak. Banci lucu ini dihabisin. Karena berat badan gue berat badan sakyatnya. Masalah gue ngodek. Denbaka. Friendly. Hit. Dan gue dihabisin. Dan gue dihabisin. Gue dihabisin. Kejapan. Masalah gue tuh kayak. Wucu. Gue hancur. Gue bentuk. Gue dihabisin sama aki-aki. Gue sabuk kuning. Gue sabuk kuning dihabisin. Jangan ketawa mulu. Ajir. Capek. Gue langsung ngomongin. Gue langsung ngomongin. Gue kayak gini aja. Masuk gue dipanggil. Wuuu. Gue kayak gini. Ini waktunya gue nunjukin diri gue. Waktunya lo bersinar banget tuh waktu itu. Waktunya gue bersinar. Gitu weh. Tadi enggak. Cuma enggak penting ceritanya udah. Lanjut. Enggak penting udah. Kalau udah. Gue dulu udah. Udah. Berarti lu lagi. Eskul. Eskul. Siapa sih yang bikin pertanyaan eskul? Orang aktor ngurusin film. Random question enggak eskul. Yang ngejalanin eskul lu yang malas. Lu ngomongin eskul. Aku aja trauma sama eskul aku mbak. Kalian percaya Zodiac atau enggak? Percaya. Jujur maaf ya. Gue enggak. Aku juga enggak. Ah. Aku percaya siu. Gak bicara. Gak bicara. Lebih susah ya. Zodiac lu apa? Gemini. Taurus. Lu nggak urus? Ini 2 Zodiac favorit aku. Gue juga gak suka sih Gemini. Enggak sih. Dih mana ada semua Taurus. Aku suka mati yang gue. Kalau ngejatin gue main ini lu? Lu juga jawab kayak gini. Ntar. Tapi Taurus dan Gemini tuh Zodiac. Salah satu Zodiac favorit gue. Lu apa Zodiacnya? Leo. Leo. Lu kan udah bilang tadi kemarin. Lu udah kasih thoughts tentang Zodiac gue. Tapi baik gue. Zodiac gue baik. Zodiac gue baik. Baik. Tapi kalau Leo terkenalnya garang banget gitu Ben. Lu kan garang. Garang apa? Emang gue garang. Garang asem. Garang asem. Enggak. Enggak. Mereka berdua sih nggak berpengar. Ya udah gak apa-apalah. Gimana lagi? Gimana lagi? next siapa ya gue ini agak serius nih menurut kalian film ini lebih dominan bawa emosi sedih atau bahagia gini dong pertanyaan mbak I think it could go both ways ya karena film ini sangat kaya dengan emosi biar enggak download banget dibantai bapak-bapak bisa betul-betul menurut aku iya sih 50-50 ya enggak 50-50 sih 100-100 kalau merasa sweet meaningful semua perasaan yang mbak rasakan yang mbak bisa rasakan bisa dirasakan bisa dirasakan hangat filmnya hangat keji yang keji Allah bagian keji ntar gue bikin judul keji ada-ada kata-kata Kanga yang waktu itu dia pernah ngomong di salah satu media adalah dia bilang di karakter di film ini pasti familia gimana kata-kata lo yang kayak pasti ada orang yang kita bisa relay coba iya iya Pak tolong dong bantuin apa ya menurut gue karena filmnya itu sangat dekat gitu ya dengan kehidupan sehari-hari kita gitu jadi menurut gue pribadi kemungkinan pasti kalian pernah ngerasain atau mungkin orang-orang terdekat kalian pernah ngalamin hal-hal yang terjadi di film Dua Hati Biru ini gitu karena dekat banget gitu dengan apa yang terjadi dalam realita di Indonesia gitu apalagi keluarga-keluarga muda yang sekarang mulai membawa rumah tangga gitu ya karena kalau usia gue pasti banyak soalnya temen-temen gue yang udah mulai berkeluarga terus udah mungkin bakal program untuk punya anak gitu ya pasti temen gue juga juga akan sangat relate lah dengan apa situasi-situasi yang lagi dihadapin sama Dara dan Bima gitu yang sama-sama lagi membangun rumah tangga muda dengan anak yang sekarang udah 4 tahun yang sebentar lagi juga akan apa ya mengerti akan banyak hal gitu jadi pas pertama kali rilis kayak teasernya aja terus trailernya muncul tuh banyak banget yang personal chat ke gua gitu tentang gimana trailernya aja bisa berdampak gitu sama apa yang lagi merasa mereka rasakan sekarang gitu merinding gue kalau lu gimana kan lu pasti punya temen yang lebih banyak lagi kan yang udah membangun rumah tangga gitu gue pengen jawab tapi lu juga lagi merinding apa yang kalian suka dan kalian enggak suka dari karakter yang kalian terankan lu suka tuh? oh suka karena gue cewek-cewek rambut hitam oh disini tuh rambutnya kenal pirang gitu uuuu mbak uuuu uuuu kalo yang disuka yang disuka iki ini dia keibuan iya dong lu mau mengambil peran gue dia care secara suami dan ibu dari Adam iya dia keibuan, dia care dia pure, dia genuine dia semangat, dia tau peluang dia cewek-cewek independen cewek-cewek independen maksudnya itu cewek-cewek bahasa kita ya gitu dia-dia opportunis in a good way temen ya temen SMP temen SMP waktu SMP lu berdua gak temenan 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 temen sering laundry juga oh iya jadi kenal gak bayar kan gimana datennya bawa di tr success Kalau gue Gue sukanya adalah Bisa ini sih Bisa Kayak gladi resik Buat jadi bapak gitu Karena disini kan ngangon anak kan Sedangkan kalau gue pribadi Gak pernah sih Kayak seintens itu berhubungan sama anak kecil Jadi berasa kayak Udah latihan jadi bapak Terus si anaknya sendiri Si Farel tuh beneran Nganggep kita tuh sebagai orang tuanya dia Bahkan selama di lokasi syuting Kayak berasa Orang tuanya itu adalah kita Jadi ibu bapaknya itu kan tetap Ada hadir di lokasi Tapi mereka tuh Kayak yaudah berdiri sendiri aja Orang tuanya di pinggir gitu Jadi kalau udah ketemu sama kita Kita adalah orang tuanya mereka Orang tua mereka, dua anak kita bro Orang tua ada Yang gak disuka Ini sih kayak aja Ngangong-ngangongnya sih Giba sih Lu juga ngangong Tapi dia ngangong pintar Ngangong edukatif gitu Ngangong isi Ngangong daging Coba-coba daging nih Eh satu lagi Gue belum jawab Oh iya lo dicoba Wah Benci itu loh gue Cukup Eh gue kepikiran apa Apa? Gila dari tadi gue melahirin Mau orang-orang yang indonesia Gila esko lo kaligrafi Itu udah kayak Lima pertanyaan sebelumnya lo Lo masih mikirin Gila lo adem ini laki Adem banget ya Gue sampe ini loh kayak MTQ kota gitu Ini apa? MTQ tuh Enggak sih Maksudnya kan dia ada cabangnya kan Ada cabang kaligrafi Lo ngajir kaligrafi Bahana Allah Angga Yunanda Rangga Ayunda Gue For the first time in my life Kenalan sama orang yang Berkaligrafi Sumpah Gue udah lupa juga Jangan-jangan diperbesar Jangan heboh-hebohin Enggak emang heboh Buat gue Gila lo tuh udah Tugu to be true banget Terus lo kaligrafinya Minimal kayak apa ya Ya ngapain kek Basket gitu kan aneh Lo udah ganteng Pinter Bae Acting prestasi PI PI apa? Terus gue gak bisa terima Fakta tambahan Dari masa lalu lo kaligrafi Kayak What? Terus gue anak osis Emang iya Ditambahin sama dia loh Gue aja digebungin apa-apa Gak masalah lalu Astagfirullah Man yang miskin dihabisin Lo lagi lucu-lucu kayak gini Lagi pesan temen-temen Nura-nura jawab secara Sudah lupa Apa yang disuka dan gak disuka? Yang disuka Yang disuka nih karakter Very Mau belajar Terus dia sweet banget Membelajar bener gak tuh? Bener Makanya dia suka olah kekolanya Iya betul Dia jauh banget soalnya Mau belajar terus sweet banget Very Apa ya Aku suka lah personality-nya dia Yang gak disuka adalah dia gak pengertian Sebenernya In a way Kayak selfish gitu ya? Gak selfish Tapi emang Emang dia Emang kalau orang punya suami kayak gitu bentuknya Bukan yang angga kaligrafi Tapi bima enak gang ya Tenang Sembol Angga kaligrafi di hati kita We stand with Angga kaligrafi Aduh Udah gitu sih Lihat senyum gue Kayak kata-kata lu tadi apa enggak yang Kamu Coba ulang-ulang Cukup Please For us Kamu Gimana tuh Gampang Gampang banget sih I'm not even trying Dia tidak bahkan mencoba Lovable banget Lovable Very Terus sangat dewasa It just happened Pas pertama kali aja aku ketemu sama dia tuh kan di screen test ya Jadi dia tuh adalah orang pertama dan terakhir yang screen test bareng aku untuk karakter itu gitu Karena kita ketemu pertama kali sama dia aja udah jatuh cinta Jadi aku, Kak Gina, Kak Dina udah sepakat buat yaudah sama dia aja gitu Karena dari awal ketemu aja Dia yang kayak Apa ya Kita gak perlu berusaha untuk mendekatkan diri sama dia Tapi dia udah ngerasa deket sama kita Dari pertama kali kita ketemu Bahkan gitu Jadi Gak ada kesulitan sama sekali Terus dia orangnya care banget Pengertian Terus kayak Dia mengerti Kayak punya sisi emosional yang menurut aku udah solid di usia dia yang sangat muda gitu Jadi Dia bener-bener bisa paham Sama Perasaan kita bahkan gitu Dia tau kalau misalnya kita lagi Misalnya moodnya lagi gak enak Pasti dia berusaha untuk Membuat kita happy Terus kayak berusaha Apa ya Bahkan Aku termasuk orang yang Sulit buat Kayak Apa ya Memulai obrolan lebih dulu Tapi dia bahkan bisa memulai obrolan lebih dulu Dengan kami semua Dengan kami semua gitu Jadi Dia sangat Lovable banget sih Jadi kalau kalian nonton nanti filmnya Pasti cinta banget Pasti kalian ngerti kenapa Terpancar lah Kenapa di setiap media kita bilang Kita cinta banget sama dia Karena kalian harus nonton filmnya Semudah itu dicintai itu anak Kayak Anu aja yang suka banget sama anak kecil Jadi makin suka sama anak kecil Aku masih dipikirannya Cukup Oke ini terakhir dari aku Apa makna dua hasil juru bagi kalian Mbak itu memainkan Memainkan perasaan kita Kepertanyaan dari aneh Sampai beratnya seberat-berat itu Apa pertanyaannya? Kotaknya udah terlalu dangkal Dikasih pertanyaan gitu Kalau menurut aku pribadi Makna dua hati biru itu Jauh lebih besar dari Perasaan aku Ke filmnya gitu Karena menurut aku Apa ya Universe ini jauh lebih besar gitu Karena aku tumbuh bersama Filmnya Bersama karakternya gitu Jadi pas pertama kali Dengar dari Kak Gita aja Untuk dia ingin membuat Kelanjutan kisah Dua hati biru ini Aku kayak Apa ya Kayak nyus gitu loh Kayak Aku jadi ngerasa Karena aku tumbuh sama karakternya Jadi pas pertama kali Baca lagi skripnya Terus denger Bagaimana perspektif Kak Gita Terhadap Masa depan karakternya itu Aku ngerasa deket banget Entah kenapa gitu Sama karakternya gitu Jadi pas Baca terus Mulai reading pertama Jadi berasa Aku beneran ikut Lima gitu loh Selama empat tahun Lima tahun Perjalanannya ini gitu Jadi aku ngerasa Jadi jauh lebih deket Sama karakternya Sama filmnya Terus Entah kenapa Film ini jadi Membuat aku Punya Sesuatu gitu loh Untuk aku siapkan Buat masa depan aku gitu Untuk ke jenjang yang lebih serius Karena Apa ya Banyak gitu Kayak kisi-kisi Yang menurut aku pribadi Bisa kita terapin gitu Jangan sampai Kejadian seperti Dara dan Bima ini Kejadian di kehidupan Nyata kita gitu Dimana kita belum siap Dalam menjalani Apa ya Dunia pernikahan Apalagi kita Sampai punya anak gitu Jadi Untuk aku pribadi Aku jadi punya Kayak Kisi-kisi sendiri gitu Kira-kira apa yang harus Aku siapin untuk Diri aku untuk Ke jenjang yang lebih serius Nantinya gitu Kak aku menanya deh Menurutmu Ini pertanyaan yang muncul Sari banget Kira-kira Kalo misalnya Dara sama Bima Gak ada di situ Mereka akan tetep Bareng-bareng Menurut aku tetep sih Kalo Bima Soalnya udah cinta mati Sama Dara Jadi apapun yang terjadi Misalnya kalaupun dia gak Hamil di luar nikah Saat masih SMA Masih tetep bareng-bareng Cuma Mungkinan besar Kehidupannya akan Jauh lebih Baik gitu Karena punya Kematangan Kesempatan juga Dalam memilik hidup Terus pastinya Mungkin Bima Punya kesempatan Buat berkuliah juga gitu Jadi Punya Banyak hal-hal yang Apa ya Bisa Dilakukan gitu Selain Menikah saat Sekarang juga ada Kesempatan kuliah Kalo mau Kalo sekarang iya Kalo waktu itu kan Karena harus ngurus Anak kan Iya bener Jadi Agak sulit Nice Thank you for the answer Makna Dua Hati Biru Buat aku Aku masuk ke sini Itu Such a pleasure For me Seneng banget Bisa Jadi bagian keluarga Besar Dua Hati Biru ini Aku ngerasa Sebenernya Secara Secara Individu Setelah Shooting film ini Aku jadi punya Banyak banget Kesadaran Akan diriku sendiri Dan akan Apa yang aku mau What partner Should I get What partner Would I want to get What type of man I would love to marry Semua itu tuh Jadi kebayang Dan aku jadi kebayang Apa ya Apa aja sih Yang aku Apa aja sih Yang harus ada di diri aku Untuk bisa Siap Membangun pernikahan Dan lain-lain Dan itu semua Karena aku Ada di proses ini Kalau enggak Aku gak kebayang Dan aku Sampai detik ini Masih berterima kasih banget Sama Tuhan Sama Mbak Gina Sama Mbak Dina Yang kasih aku Kesempatan ada di sini Kayaknya Kata-kata aja Enggak bisa Mengekspresikan Terlalu sederhananya Kata-kata Untuk Mengertikan arti film ini Bagi saya Karena Bagi saya sendiri Film ini Sangat besar Saya cinta banget Project ini Saya mengeluarkan Banyak banget energi Ke project ini Ini berarti banget Ini kesempatan yang besar Buat saya Untuk bisa kerja sama-sama Sama Angga Sama Nura Sama Kak Dina Mbak Gina Sama Pap Arway Sama Mas Sigit Sama Semua yang terlibat Semua yang terlibat Semua crew Semua yang terlibat Saya suka Farel Itu luar biasa Farel itu ada Oh beneran Jolong Memang itu terdengar kayak apa Memang terdengar kayak Bullshit Amin Menurut aku Kakak akan tercengang Dengan performance Dia disini Jadi pasti banyak banget sih Orang-orang yang ingin Bekerja sama-sama Keanu Pas udah ngomongin gitu Ntar yang nonton Kenapa dia? Oh anggah segitu ya Gue segitu sih Apa gue segitu? Yang kayak gini Yang kayak gini Kayak teman-teman bisa nonton Siuruh 2-1 Di mana ada kapan Ini nanya apa yang nyuruh gue yang ngomong Oke Kalian bisa Nonton film 2 hati biru Di bioskop Tanggal 17 April Jadi bisa nonton mulai Tanggal 17 Satu minggu setelah lebaran Jadi THR-nya Terakhir simpen Nggak usah nafsu Biasa-biasa aja Simpen buat nonton kita Film Keanu Film kita Oke terima kasih Maaf kalau nggak serius ya Yang live Apalagi itu Vambil Enfim Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.